Sobat Fobi, jadi dulu ketika kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan dan identitas kita sebagai bangsa itu mulai terbentuk Belanda dan para penjajah negara-negara barat terutama itu memang berangsur-angsur meninggalkan tanah air tapi semua tidak semudah itu mereka memang pergi dari perpolitikan Indonesia tapi diam-diam mereka itu masih bercokol di perekonomian negara kita perusahaan-perusahaan bekas penjajah itu masih enak-enak aja menikmati kekayaan alam Indonesia masih sibuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi kita padahal kalau kita ingat Bung Karno sendiri mengatakan suatu negara tidak akan berdaulat secara politik tanpa berdikari secara ekonomi dan ini adalah sebuah ironi Sobat Fobi nah sejak itu pula Bung Karno yang sadar akal bulus penjajah tersebut mulai mendorong program nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing satu persatu perusahaan kolonial ini direbut oleh negara khususnya perusahaan yang menguasai sektor strategis dan hajat hidup orang banyak seperti listrik dan sumber energi lainnya nah dari modal itu pula pemerintah Indonesia memajukan berbagai perusahaan-perusahaan dan industri dalam negeri nah ini adalah gagasan besarnya Sobat Fobi bahwa kemandirian ekonomi itu harus menjadi kunci utama pembangunan industri dan ekonomi nasional jangan sampai Sobat Fobi kita ini punya industri manufaktur tapi sumber daya dan komponen-komponennya masih bergantung dengan negara-negara lain nah gagasan besar ini juga yang secara konsisten dipegang teguh oleh Presiden Jokowi salah satu agenda besar yaitu kita sedang mendorong industrialisasi dan optimalisasi tenaga listrik kita bisa lihat betapa banyak pembangkit listrik dibangun oleh Presiden Jokowi bahkan sampai mematok sebuah visi yaitu transisi kendaraan listrik jadi Sobat Fobi Indonesia itu menjadi pemasok nikel terbesar nomor satu loh di dunia dan pasokan timah kita itu terbesar nomor dua di dunia selain itu produksi batu bara kita yang merupakan juga sumber listrik juga merupakan yang terbanyak ketiga di dunia nah semua bahan-bahan itu penting sebagai komponen produksi baterai dan kendaraan-kendaraan listrik kita punya baterainya kita punya sumber listriknya dan peluangnya ini sudah di depan mata sebuah kesempatan Indonesia untuk menjadi pemain global dalam industri kendaraan listrik nah maka itu Presiden Jokowi sejak awal sudah menyiapkan diri mulai membuat sebuah roadmap hingga memulai langkah-langkah produksi industri kendaraan listrik nasional tetapi sungguh sayang Sobat Fobi selain ada pihak asing seperti WTO yang tidak suka dengan agenda kemajuan kita ternyata ada hambatan lainnya yang justru muncul dari dalam negeri sendiri dari saudara-saudara sebangsa setanah air kita sendiri jadi ternyata ada kelompok saudara-saudara kita yang pola pikirnya ya masih ketinggalan zaman lah yang kini berupaya untuk menghambat rencana-rencana besar Presiden Jokowi untuk membuat Indonesia jadi negara maju mereka ini mencoba mencari kesalahan-kesalahan kecil dari program industri mobil listrik yang digagas oleh Presiden Jokowi kata mereka kritiknya itu adalah mobil listrik bukan solusi dari polusi udara nah lucunya lagi kritikan itu disusun dari sejumlah argumen yang sebetulnya tidak ada dasarnya jadi memang sejak awal mobil listrik ini bukan saya ulangi bukan solusi polusi udara tetapi solusi dari masalah lain yang jauh lebih fundamental yaitu kemandirian nasional jadi kita harus lepas dari ketergantungan minyak BBM sambil membangun industri dan lapangan kerja ya tentunya dalam demokrasi sah saja untuk mengkritik tapi jangan sampai kritik yang kita ajukan ini justru menyesatkan nah disinilah Sobat Fobi di dalam alam demokrasi ini mulutmu memang bisa jadi harimau semua orang nah karena itu Sobat Fobi di episode Fobi kali ini kita akan membahas tuntas apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari industrialisasi baterai kendaraan mobil listrik agar orang-orang paham dan tidak ada yang gagal paham Sobat Fobi ada pepatah terkenal mengatakan straight roads don't make skillful drivers jadi jalan yang lurus-lurus aja itu tidak akan meningkatkan skill si supirnya jadi pepatah itu mengajarkan kita bahwa perjalanan dan visi besar yang ingin kita tuju itu tidak selalu lurus mudah bebas hambatan justru terkadang sering ada hambatan-hambatan besar dan kecil yang menghadang kita nah termasuk dari sebagian orang yang gagal paham dalam kasus ini dan malah menyesatkan publik terhadap tujuan utama dari industrialisasi kendaraan listrik nah secara sembrono kritik-kritik ini mengatakan kalau program industrialisasi mobil listrik yang berjalan sekarang ini itu tidak akan menurunkan emisi karbon mereka juga menyebutkan program subsidi mobil listrik juga tidak akan begitu berguna karena harusnya pemerintah membenahi dulu transportasi umum bertenaga listrik dulu nah ini adalah sesuatu yang tidak tepat gagal paham Sobat Forbi jadi begini kita memang perlu akui bahwa transportasi umum itu memang jelas sangat penting tapi kita harus paham ide utama yang mendasari industrialisasi kendaraan-kendaraan listrik ini ini soal ekonomi nasional yang mandiri bukan soal polusi udara jadi kita harus akui sejak beberapa tahun lalu Indonesia memang sudah tidak lagi menjadi negara yang kaya minyak Sobat Forbi konsumsi BBM dan minyak kita itu semakin tinggi padahal produksi kita produksi minyak kita semakin menipis bahkan Sobat Forbi kita ini sudah keluar dari anggota OPEC yaitu organisasi negara-negara yang kaya minyak kita keluar tahun 2004 nah kita sekarang sudah menjadi net importer kita lebih banyak mengimport daripada mengekspor artinya apa? artinya kita ini Sobat Forbi sekarang ini punya ketergantungan minyak BBM dan ini sangat berbahaya minyak itu adalah komoditas yang selalu erat dengan kekuasaan kekuasaan geopolitik banyak negara jaya dan jatuh gara-gara urusan minyak ini seperti kasus-kasus di Timur Tengah atau bahkan Indonesia sendiri di era Orde Baru sekali saja negara pengekspor minyak menutup mengembargo Indonesia misalnya menolak memberikan minyaknya untuk Indonesia wah itu bisa kacau balau Sobat Forbi contohnya lihat saja bagaimana di Eropa Barat hampir membeku dan kacau balau saat Rusia mengembargo sumber daya migasnya ke Eropa nah konsumsi minyak terbesar kita ini mengalir ke BBM yang digunakan untuk kendaraan Sobat Forbi pada tahun 2019 saja sebelum pandemi COVID-19 konsumsi BBM kita mencapai puncak tertinggi padahal produksi minyak kita itu biasa-biasa saja hampir 50% kita menggantungkan negara ini dengan kesediaan ekspor minyak dari negara lain nah ini bikin kita nggak stabil kalau harga minyak dunia naik BBM juga naik dan rakyat yang akan menderita maka itu kita harus cari solusi Sobat Forbi kita tidak bisa kompromi dengan produksi minyak yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kita kita bisa kompromi tapi dengan bagaimana caranya melubah pola kebiasaan kebutuhan kita dengan mengurangi konsumsi minyak kita jadi minyak kita ya udah cuma segitu tapi kita bisa mengurangi konsumsi nah salah satu cara mengurangi konsumsi ini adalah transisi kendaraan listrik baik kendaraan umum ataupun pribadi semakin banyak orang yang memakai mobil listrik akan semakin mengurangi ketergantungan kepada BBM nah inilah sebetulnya gagasan kunci yang sejatinya dimaksud Presiden Jokowi kuncinya adalah kemandirian nasional bukan semata-mata untuk mengurangi polusi udara polusi udara memang jadi dampak tambahan saja dari transisi mobil listrik ini jadi Sobat Forbi kalau ada yang lebih baik kenapa sih kita harus bertahan dengan yang buruk jadi kita ini memang kekurangan minyak tapi kita punya batu bara yang melimpah nah batu bara tersebut itu bisa juga kita gunakan untuk produksi listrik artinya walaupun kita punya ketergantungan BBM tapi kita tidak punya ketergantungan listrik kenapa? karena kita bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan batu bara yang melimpah nah artinya listrik buat Indonesia itu melimpah tinggal kita bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin salah satunya adalah dengan mengalihkan penggunaan BBM ke penggunaan listrik untuk kendaraan maka itu transisi kendaraan listrik ini sangat-sangat relevan Sobat Forbi tapi sayangnya memang perlu diakui kalau mobil listrik ini itu adalah sebuah inovasi yang baru pastinya dan inovasi yang baru itu cenderung lebih mahal artinya sangat sedikit orang yang mampu dan mau membeli mobil listrik ini nah inilah sebuah masalah yang harus kita pecahkan salah satu tantangan utama sebetulnya terletak pada rendahnya permintaan atau demand pasar terutama domestik terhadap kendaraan-kendaraan listrik itu secara basis konsumen Indonesia itu besar jumlahnya besar sekali tapi nyatanya penjualan mobil listrik domestik kita itu masih kalah dengan Thailand yang populasinya justru lebih kecil 4 kali lipat dari kita nah kalau begini investasi ke industri mobil listrik di Indonesia pun menjadi rendah nilainya investasi rendah biaya produksi dan distribusi pun menjadi mahal sehingga makin tidak menarik untuk membeli mobil listrik nah disinilah Presiden Jokowi memberikan solusi pemerintah turun tangan lewat subsidi kendaraan listrik sehingga harganya lebih mudah dijangkau nah ini dilakukan untuk mendorong masyarakat utamanya kelas menengah agar tidak malas dan mampu berganti ke kendaraan listrik tingkat demand pasar domestik ini pun bisa kita tingkatkan nah kalau tingkat permintaan mobil listrik motor listrik ini naik maka semakin bagus juga prospek industri mobil listrik di Indonesia bagi para investor akhirnya lama kelamaan harga kendaraan listrik ini akan turun juga maka jika masyarakat yang mampu ini mulai beralih ke mobil listrik dan kemudian masyarakat yang lain mengikuti juga setelah harganya turun maka negara bisa menghemat ratusan miliar setiap tahunnya dari subsidi BBM akhirnya apa? kita tidak lagi tergantung pada impor BBM karena itu tadi ironinya Indonesia ini merupakan negara net importir minyak tapi kita ini pemasok terbesar ketiga untuk batubara sumber listrik artinya dengan menghilangkan ketergantungan BBM minyak itu tadi kita bisa mendorong kemandirian nasional dengan cara beralih ke sumber daya yang kita punya dulu yaitu listrik akhirnya sebagian rakyat bisa naik transportasi umum dan sebagian lain bisa menggunakan kendaraan listrik lebih pentingnya lagi pemanfaatan energi lebih seimbang dan kita bisa mengejar kemandirian ekonomi nasional nah Sobat Fobi memang visi besar untuk mewajudkan kemandirian ekonomi itu dengan menjadikan pusat industri kendaraan listrik dunia itu tidak mudah sebelumnya Presiden Jokowi telah berani memutus rantai ekspor bahan baku nikel untuk mewujudkan kemandirian industri nasional akibatnya Sobat Fobi Indonesia dikucilkan di WTO sehingga mendapatkan gugatan dari negara-negara Uni Eropa tapi Presiden Jokowi terus maju terus melawan dan bahkan beliau justru akan mendorong industrialisasi bahan-bahan mentah lain selain nikel satu persatu nah ternyata Sobat Fobi masalah yang menghambat bukan hanya negara asing tapi juga justru datang dari orang-orang bangsa kita sendiri yang tidak paham dengan kebijakan Presiden Jokowi ini mereka bilang program industrialisasi mobil listrik ini sembrono karena tidak akan mengurangi polusi udara padahal mereka tidak paham tujuannya adalah kemandirian ekonomi nasional jadi seakan logikanya itu dibalik kebijakan mobil listrik dipelintir dan cenderung menjadi membuat orang tidak paham nah jangan sampai kesuksesan yang telah kita capai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan Presiden Jokowi ini berhenti di tengah jalan begitu saja karena kritik-kritik yang salah alamat ini Sobat Fobi kita harus terus bersama-sama mengambil peluang emas untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 sekian episode Fobi kali ini terus optimis sambil tetap rasional terima kasih sub indo by broth3rmax